Kata-kata bijak Thomas Jefferson Dalam hal gaya, berenanglah mengikuti arus. Soal prinsip, berdirilah seperti batu karang. Kebahagiaan terbesar kita tidak tergantung pada situasi hidup di mana kita berada, tapi selalu dari hasil dari kesadaran yang baik, kesehatan yang baik, pekerjaan, dan kebebasan dari semua tujuan. Kepedulian terhadap kehidupan manusia dan kebahagiaan, dan bukankah hancuran mereka adalah hal pertama dan satu-satunya objek pemerintahan yang baik. Perilaku kita yang menentukan siapa diri kita. Kejujuran adalah chapter awal dari buku Kebijaksanaan. Pokok kebebasan harus diperbaharui dari waktu ke waktu dengan darah pejuang dan tirani. Saya lebih suka lamunan untuk masa akan datang daripada sejarah masa lalu. Aku harap kita boleh menghancurkan lahirnya aristokrasi dari perusahaan yang sudah berani menantang pemerintahan kita ke pengadilan dengan kekuatan dan tawaran pembangkangan terhadap hukum negara kita. Jangan pernah menunda sampai besok apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Negara kita begitu mantap menunjukkan bagaimana jalan yang tepat untuk lolos dari kehancuran, yaitu pertama dengan konsolidasi kekuasaan, dan kemudian korupsi, itulah konsekuensi pentingnya. Perus adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial. Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Ketika Anda marah, hitunglah sampai sepuluh sebelum Anda berbicara. Jika Anda sangat marah, hitunglah sampai seratus. Aku berani mencari ilmu pengetahuan, tidak pernah takut untuk mengikuti kebenaran dan penjelasan akan segala hasil yang mereka tuju, dan memegang setiap otoritas yang ada. Katakan dan sampaikan kepada orang banyak, mereka adalah satu-satunya hal yang dipercaya untuk melestarikan kebebasan kita. Jika saya diberi kesempatan untuk menentukan apakah kita harus memiliki pemerintahan tanpa media atau media tanpa pemerintahan, aku tidak akan ragu untuk memilih pilihan yang terakhir. Dia yang tahu yang terbaik tahu seberapa sedikit yang ia mengerti. Pohon kebebasan harus disegarkan dari waktu ke waktu dengan darah patriot dan tirani. Gunakan semua siang untuk berolahraga dan rekreasi yang sama pentingnya seperti membaca. Aku akan lebih senang mengatakan hal itu lebih penting karena kesehatan lebih bernilai dari pelajaran. Kita memegang kebenaran ini agar menjadi jelas bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka diberkati oleh penciptanya dengan hal-hak yang tidak dapat diambil, bahwa di antara semua ini ada kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan. Saya sangat percaya pada keberuntungan, dan saya akan semakin keras bekerja semakin saya miliki itu. Tidak ada yang memberikan seseorang begitu banyak keuntungan dari orang lainnya agar tetap dingin dan tenang dalam keadaan apapun. Anda mau tahu siapa diri Anda? Jangan tanya. Bertindaklah. Tindakan akan menggambarkan dan mengertikan siapa Anda. Itu bukanlah soal kekayaan ataupun kemegahan, kesejahteraan dan kenyamanan yang memberikan Anda kebahagiaan. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Seberkas cahaya pikiran hangat bagi saya lebih berharga daripada uang. Tidak ada yang bisa menghentikan orang dengan sikap mental yang tepat untuk mencapai impiannya. Tidak ada di bumi ini yang dapat membantu orang dengan sikap mental yang keliru. Berdagang dengan semua bangsa dan tidak bersekutu dengan negara manapun, seharusnya menjadi matau kita. Jika kita hanya bisa mencegah pemerintah menyianyiakan tenaga orang lain, selain menjaga mereka, mereka akan senang. Kepedulian kehidupan manusia dan kebahagiaan dan bukan kehancuran mereka adalah satu-satunya tujuan sah dari pemerintahan yang baik. Seandainya diserahkan kepada saya untuk memutuskan apakah kami harus memiliki pemerintah tanpa surat kabar atau surat kabar tanpa pemerintahan, saya tidak perlu ragu untuk memilih yang terakhir. Setiap warga negara harus menjadi seorang prajurit. Ini adalah kasus dengan orang-orang Yunani dan Romali dan harus dari setiap negara bebas. Bacaan sejarah saya meyakinkan saya bahwa sebagian besar pemerintahan yang buruk dihasilkan dari terlalu banyak pemerintahan. Jangan berbicara tentang apa yang telah Anda lakukan atau apa yang akan Anda lakukan. Jangan menggigit umpan kesenangan sampai Anda tahu tidak ada kal di bawahnya. Jika saya yang memutuskan apakah kita harus memiliki pemerintahan tanpa surat kabar atau surat kabar tanpa pemerintahan, saya tidak perlu ragu sejenak untuk memilih yang terakhir. Saya berharap kebijaksanaan kita akan tumbuh dengan kekuatan kita dan mengajar kita bahwa semakin sedikit kita menggunakan kekuatan kita, semakin besar jadinya. Alasan terkuat bagi rakyat untuk mempertahankan hak untuk menyimpan dan memanggul senjata adalah sebagai upaya terakhir untuk melindungi diri mereka dari tirani dalam pemerintahan.